Tau gak Azam ini kan Bu ya, suka bisa lari-lari, makan sepeda juga ya, main sepeda juga bisa, maaf ya Azam ya, Kak Ivan nanya, sebetulnya Azam itu ada kelihatannya gak gak sih, misal kulit matanya itu kan katanya gak ada kelopaknya, tapi maaf, di dalamnya itu ada bola matanya, ada, ya tidak bisa melihat tapi bisa berkedip, Cuma tidak bisa berkedip, ya tidak bisa melihat tapi bisa berkedip, jadi gak bisa kelihatan sama sekali, oh di dalam itu ada bisa berkedip, iya kalau di operasi tidak bisa berkedip, karena bola itu tidak punya kelopak mata, untuk tempatnya itu, tapi bola matanya, Kak Maaf ya, maaf ya, ini tuh gelap banget atau ada kelihatan samar-samar, samar banget, samar, ngeplur, 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 ngeplur. Nih, tangan Kak Irfan di depan Azam, kelihatan, enggak, enggak, enggak seberapa, enggak seberapa, tapi ada sedikit gitu ya, tapi aku mau nanya, kalau Azam nangis gimana, kalau sedih, air matanya itu tidak punya air mata, tapi anehnya air mata itu keringat, ngeplur, 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 ngeplur. Yang bikin Azam sedih itu biasanya karena apa? Ibu nangis. Ibu nangis, Azam ikut sedih, tapi kalau ibu bahagia, Azam bahagia? Iya, jadi satu pengharapan dari sosok Azam ini, bagaimana sosok ibu jangan pernah marah, jangan pernah sedih. Ibu, coba, semua nangis, pegangkan, 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 pegangkan. Pak Alfa nangis, enggak apa-apa, Pak Alfa kenapa. Ayu, Pak Alfa sedih. Coba ibu, 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 Pak Alfa. Pak Alfa. Duduk sini. Ayo jangan, ya mo. cita-citain jadi apa sih aja mau jadi apa jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ya bener dari dulu ya dari 2019 tiap kali pantanya moja mau jadi tentara membela nggak masalah gitu mati syahid jadi gini buat azam dan semuanya ya mungkin keinginannya sama dengan azam ingat tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah semua yang ingin jadi mujahid karena syahid itu jihad itu bukan hanya dimendam perang tapi jihad bagaimana mengurus orangtua sosok sahabat Nabi pernah aku mau ikut perang kata Nabi ada nggak ibumu ada kamu nggak usah ikut perang dampingi ibumu urus ibumu jadi dari selama ini azam ini sudah mujahid karena ngurus ibu ya mau ngurus ibu mau bagai bahagiakan ibu enggak ayo coba peluk ibu coba ibu-ibunya dong ngomong apa sama ibu bu aku boleh masuk ke telapak kakimu kan ada surga di sana Oh aljan natu aljan natu takta akdaum mati surga itu berada di bawah telapak kaki ibu tahu enggak perasaan saya di sini saya doakan semoga ibunya azam panjang umur amin karena azam sangat butuh dengan ibunya Hai pernah enggak ibu berdoa seperti itu diberi umur panjang supaya bisa mendampingi dan membesarkan azam kalau dalam soal saya semoga Allah selalu membeli anak-anak saya karena saya tidak tahu umur saya seberapa eh Masya Allah Iya